Yo cuy, apa kabar lu padeh? Sehat? Jaga kesehatan cuy, di luar lagi ngeri cuy, masih banyak virus World is not dahijobu anjay Setidaknya, lu harus tetep hidup cuy walaupun lu gak berguna Jadi gini guys, anjay guys Gimana ya cuy, gua kadang rada-rada mual kalo bilang guys Asam lambung gua tiba-tiba naik, mual pusing pengen muntah anjing Jadi gini cuy, kali ini gua mau nyinggung sebuah anime yang menurut gua gaje Gua awalnya gak pernah peduli sama nih anime Tapi karena salah satu bocil laknat dari fandom toxic Yang kuar-kuar ngomongin nih anime Gua malah jadi penasaran anjing Dan gua coba nonton nih anime Tapi seketika gua tiba-tiba teringat kalo gua udah pernah nonton nih anime Saking gajenya, gua sampe lupa sama judulnya anime Jadi anime yang gua maksud adalah, ya gua lupa Maksud gua, Shikimak Nagumo Hajime Dari anime Arifureta Ya, pasti kalian udah tau Sumpah njirnya anime gak jebet Apalagi sekarang nih anime dapet season kedua Gimana ya cuy, kalo gua sih mending nonton isekaiwa smartphone Atau kumakumaber atau maraton ulang One Piece 1000 episode Saking gajenya nih anime Jadi kenapa gua bilang anime ini gaje Lu nonton aja lah biar lu paham dengan maksud gua Di season 1 awal-awal atau episode 1 dan 2 Ini anime mayan meyakinkan gitu Ye maklum masih awal-awal Konsep awalnya sih udah bagus Orang yang disakiti dan mau balas dendam Di awal-awal Shikimak Nagumo ini Ditembakin sihir tuh sama temennya Dan temennya itu ya sengaja Karena temennya gak suka ai sama si Nagumo Terus Shikimak ini jatuh ke lubang yang paling dalam Ketemu monster Dia semakin tersakiti Eh, tiba-tiba malah jadi kaneki Ya gitu Shikimak ini jadi OP Terus ketemu Loli Ketemu Klinci Ketemu Loli T.R.S Terus ketemu Onesan Ketemu Hiller Wangi-Wangi Ujung-ujungnya ya Harem Opsi balas dendam juga makin kesini Jadi makin kesana Ceritanya gak jebet njir Ngomong-ngomong masalah balas dendam Ya menurut gua konsep anime ini ya sama dengan Tate no Yusa Tapi Shikimak ini versi lightnya Dan Tate no Yusa versi maxnya Dan Riddle of Healer Juga konsepnya balas dendam Tapi ya versi sampahnya Tapi lagi pas Shikimak ini bikin mobil Ya aneh-aneh temennya kan abad pertengahan Gak matchen aja sama mobil yang full metal chrome silver kayak gini Pake kereta kuda dulu kek Atau mobil kayu kek Ya aneh Ya maksudnya sih Ya aneh Masa depan yang jauh di depan dimix dengan masa lalu Gimana ya cuy Jadi gitu aja sih pembahasan ini anime cuy Gua juga gak tau season 2 nya bakal kayak gimana Mungkin bakal gua tonton sih nanti Ya kalo lagi mood Biar gua punya bahan bacotan lagi Jadi gitu aja lah bacotan gua kali ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa